Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim Tentunya masih di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian Satu lagi aplikasi yang cukup menarik ya teman-teman Yaitu aplikasi pencari gigam secara otomatis Berdasarkan merek dan tipe HP yang kita pakai Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman ya Karena banyak banget di kolom komentar pertanyaan yang masuk Bang gigam apa yang cocok dengan merek HP ini Gigam apa yang cocok dengan HP bla 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 Nah maka di kesempatan kali ini saya share ke kalian ya Aplikasi ini cukup menarik teman-teman Karena di aplikasi ini tersedia ratusan gigam ya Yang tentunya sudah disesuaikan dengan merek dan tipe HP yang kalian pakai Di sini ada banyak banget Ada mulai dari Asus kemudian Essential Lalu ada Google Pixel itu sendiri Kemudian ada HTC, Huawei, LG, Oppo, Nokia, Motorola, Realme ya Sony dan tidak ketinggalan Xiaomi teman-teman Jadi di sini ada banyak banget ya Di sini untuk Xiaomi ada sangat banyak sekali Berdasarkan merek dan tipe ya Kemudian dari Samsung juga cukup banyak di sini ya Lalu dari Oppo juga banyak banget Oke Sebelum kita lanjutkan Seperti biasa teman-teman Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke Untuk selanjutnya Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke APK ini downloadnya di Playstore ya Biar teman-teman paham Di sini akan saya hapus terlebih dahulu ya Oke Langkah yang pertama Silahkan kalian download dulu APK-nya Nama APK-nya adalah Keycam Loader ya teman-teman Nah seperti ini kalian ketik saja Keycam Loader seperti ini Kemudian kalian pilih yang ini ya Untuk developernya Xiaomi Xiaomi UI Oke kita klik saja Kemudian kita install Untuk menginstallnya Seperti biasa ya Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Dan APK-nya cukup kecil Hanya 7,5 MB Oke Ditunggu saja untuk proses installnya Oke kalau sudah Langsung dibuka saja Nah Tampilannya seperti ini teman-teman Jadi Untuk tampilan paling atas sendiri Gcam Loader ya Kemudian ada status Kamera 2AP di HP kita Jadi kalau statusnya sudah hijau Seperti ini Enable Ini artinya HP kita Sudah ready ya Sudah siap Sudah bisa di install Gcam Tapi kalau disini posisinya merah Atau disable Itu artinya Kamera 2AP di HP kalian belum aktif ya Namun untuk HP keluaran terbaru Keluaran 2019 ke atas Itu rata-rata 90% kamera 2AP sudah aktif Kalau di Xiaomi itu Mulai dari Redmi 7 ya Mulai dari Redmi 7 Kemudian Redmi 7A Itu sampai ke atas Sampai ke sini Itu kamera 2AP sudah aktif Dari bawaannya Pokoknya untuk HP keluaran terbaru Rata-rata kamera 2AP sudah aktif ya Jadi kalian tinggal install saja Oke Untuk tampilannya seperti ini teman-teman Jadi Disini tinggal disesuaikan dengan Merk dan tipe HP yang kalian pakai Contohnya disini saya menggunakan Redmi Note 10 Saya akan coba mencari Gcam untuk Redmi Note 10 ya Berarti masuk ke sini Xiaomi Kemudian Kalian cari ya Kalian cari HP yang kalian pakai Atau bisa gunakan Searching ini ya teman-teman Nah Seperti ini Redmi Note 10 Nah ini ada Redmi Note 10 Nah Disini Gcam yang direkomendasikan Oleh aplikasi ini Adalah Gcam BSC 8.1 ya Oke Kita download saja Dan ada dua disini teman-teman Untuk rekomendasinya Oh sorry Ada tiga Ada tiga yang direkomendasikan Oleh aplikasi ini Yang pertama Yaitu Gcam BSC Ini BSC Tiga Tiga yang paling populer Kemudian yang kedua Gcam Nikita Versi 2.0 Gcam populer juga Dan yang ketiga Rekomendasinya Adalah Gcam Gcam Wicaya 8.1 101 Versi 1.4 Oke Kita coba download Yang paling atas saja ya Oke Untuk Downloadnya Seperti ini teman-teman Langsung saja Ditekan tombol downloadnya Kita pilih Sesuaikan dengan HP yang kalian pakai Misalkan kalian pakai HP OPPO disini Nah disini Untuk OPPO ada banyak banget ya Mulai dari A5 Ada A5 20-20 Kemudian A92 Kemudian OPPO F11 F15 F17 Kemudian OPPO Find X 2 Lite OPPO Reno Sampai Yang terakhir ada OPPO Reno 2 Untuk Kita coba Lihat yang ini ya Untuk A5 20-20 Coba kita lihat Nah disini Dia merekomendasikan Ada 3 Gcam ya Teman-teman Nah seperti ini Ini Yang direkomendasikan Adalah Gcam Arnova 5 Oke Kemudian Gcam Wicaya Ada 3 ya Tinggal diselesaikan saja Ya pokoknya Misalkan Asus ya Coba kita lihat Di Asus Coba kita lihat Yang ROG Phone 3 ya Nah untuk Di ROG Phone 3 Dia merekomendasikan Hanya 1 Gcam ya Yaitu Gcam Unix Versi 21 Wicaya Wicaya 281 Untuk Based on Gcam 7 Kalau Mau mendownload Tinggal di download Seperti tadi ya Seperti itu teman-teman Pokoknya Intinya Tinggal disesuaikan Dengan Merk dan tipe HP yang dipakai Misalkan Nokia Disini juga ada banyak Nokia Oke Coba kita lihat Untuk downloadnya Sudah sukses ya Teman-teman Ini sudah selesai Langsung kita Install saja Oke Yang ini ya Oke ini Langsung kita install Oke Work ya teman-teman Termasuk Untuk mode Portrait Juga work Lalu mode Netside Work ya Sudah pasti work Karena Geekamp BSC ini Sering banget Saya Review ya Dan Sudah pasti Work di HP saya Di Redmi Note 10 Ini artinya Ini artinya Aplikasi tadi Dalam memberikan Rekomendasi itu Memang benar-benar Akurat ya Teman-teman Bahwa Kalau boleh Dibilang itu Ya 90% Itu Sudah sesuai Sudah Benar ya Geekamp nya Memang benar-benar Work Oke Dan Aplikasi ini Recommended banget ya Buat kalian yang Bingung Mana sih Geekamp yang cocok Dengan HP yang Kita pakai Oke Pokoknya Intinya Itu tadi ya Teman-teman Disesuaikan Dengan Merk dan Tipe HP Yang kalian pakai Disini Untuk Google Pixel Juga cukup lengkap Mulai dari Pixel 2 Sampai Pixel 5A Ada semuanya Disini HTC Guawi Untuk Guawi Hanya ada Satu Mate 10 LED Kemudian LG Cukup banyak Disini Oke Saya kira cukup Sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Tinggalkan Komentar Like Jika kalian Suka dengan Video ini Oke Semoga Video ini Bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh